Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bahasa Hari ini kita akan belajar tentang diksi Seperti yang teman-teman ketahui Diksi adalah pilihan kata Yang menjadi salah satu aspek penting Karena pemilihan kata ini bisa berdampak Atau memberikan pengaruh pada keefektifan Dan kejelasan informasi yang kita sampaikan Baik itu dalam tuturan maupun dalam tulisan Kita lihat deh contoh misalnya Ada beberapa diksi yang saya contohkan di layar yang tampil di sana Yang pertama ada diksi pergi Yang kedua angkat kaki dari sini Yang ketiga tinggalkan tempat ini Yang keempat saya harap Anda bisa meninggalkan tempat ini Dan yang terakhir dapatkah Anda beranjak dari tempat ini Kelima-limanya punya makna Atau punya arti yang bisa dikatakan sama gitu Menginginkan seseorang untuk tidak lagi tinggal di tempat itu Atau segera beranjak dari tempat itu Tetapi pemilihan kata yang tepat Misalnya dalam situasi yang cukup formal Atau berhadapan dengan orang yang dihormati Atau lebih senior Itu mungkin ragam diksi yang dipilih oleh kita Lebih tepat apabila kita menggunakan diksi nomor lima Yaitu dapatkah Anda beranjak dari tempat ini Misalnya seperti itu Kalau kita sedang marah mungkin diksinya Kita langsung memilih nomor satu Pergi gitu ya Atau yang kedua angkat kaki dari sini Nah berbicara tentang memilih kata Atau memilih diksi tadi Memilih pilihan kata yang akan kita gunakan Baik itu dalam tuturan maupun dalam tulisan Ada beberapa kriteria Dalam memilih kata Yang pertama kesesuaian atau keserasian Kemudian ketepatan Dan kebenaran atau kecermatan Materi ini bisa Anda pelajari juga Di buku yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui badan bahasa RI Dengan judul pilihan kata atau diksi Kriteria pertama adalah Kesesuaian atau ketepatan Hal ini berkaitan dengan Kemampuan menggunakan kata-kata Yang sesuai dengan konteks pemakaiannya Dalam sebuah situasi Baik itu situasi santai Maupun situasi resmi Dalam tulisan dalam konteks ilmiah Maupun dalam tulisan di konteks non-ilmiah Nah kriteria kesesuaian ini juga dibagi menjadi dua faktor Jadi kalau dicabangkan menjadi peta konsep Ada dua cabang Yang pertama dipengaruhi oleh faktor kebahasaan Yang meliputi penggunaan kata yang sesuai dengan konteks Penggunaan bentuk dramatikal Penggunaan idiom Majas Dan kata yang lazim Sementara faktor kedua Yaitu faktor di luar kebahasaan Atau non-kebahasaan Meliputi situasi pembicaraan Mitra atau lawan bicara Kemudian sarana bicara Kelayakan geografis Dan kelayakan temporal Akan kita bahas satu persatu Yang pertama adalah faktor kebahasaan Ada penggunaan kata yang sesuai dengan konteks Maksudnya Yaitu kata yang satu Dengan kata yang lain dalam sebuah Sintak Atau dalam sebuah kalimat itu Harus memperlihatkan hubungan yang serasi Secara semantis Atau secara makna Kita lihat contoh Yang pertama di sana Tujuan daripada penelitian ini Adalah sebagai berikut Mungkin ketika Anda menyimak Atau membaca contoh tersebut Mungkin Anda merasa tidak ada yang janggal Atau mungkin Anda merasa ada sesuatu yang janggal Mungkin tidak pada tempatnya Ya tepat sekali Yaitu kata daripada Mungkin bagi kami yang hidup di era 90-an Atau lahir di era 90-an Yang dulu masih sering mendengar pidato-pidato Dari Presiden kedua Republik Indonesia Yaitu Presiden Soeharto Beliau sering sekali menggunakan kata daripada Di pidato-pidato Pidato-pidatonya yang sebetulnya tidak sesuai Dengan hubungan Sintaknya Atau dalam bangun kalimatnya Gitu Yang tepat justru Ketika kita menghilangkan sama sekali Kata daripada dalam kalimat tersebut Karena kata daripada di sini Itu kan maknanya pembanding atau perbandingan Jadi yang lebih tepat kalimatnya Justru Yang ditandai dengan tanda panah kedua itu Tujuan penelitian ini Adalah sebagai berikut Itu sudah cukup dan sangat tepat Ketika Anda mungkin mau menggunakan kata daripada Dan akan sesuai Jika konteks kalimatnya adalah Ada di kalimat ketiga Contohnya Merah lebih bagus daripada hitam Faktor kebahasaan yang kedua adalah Penggunaan bentuk yang gramatikal Yang hal ini tuh Kaitannya dengan tata bahasa Baik itu pada tata kalimat Maupun pada tataran tata kata Contoh Kalimat yang pertama Para peserta upacara Sudah kumpul di lapangan Secara gramatikal Ada satu kata yang tidak Sempurna di situ Yaitu kata kumpul Mestinya ketika kita menggunakannya Dalam situasi yang formal Atau dalam tata bahasa Yang tepat secara gramatikal Kita menambahkan dengan prefix ber Begitu juga dengan kata ketemu Nah ini sudah mungkin tepat Dalam konteks non formal gitu ya Tetapi sebetulnya ketika kita Menggunakan imbuhan atau prefix Di depan kata temu Yang tepat bukan ketemu Tapi bertemu Atau mungkin kita menggunakan Sinonimnya yaitu berjumpa Faktor kebahasaan selanjutnya adalah Penggunaan idiom Mungkin teman-teman sudah mengenal Atau mungkin sedikit lupa Mari kita mengingat apa itu idiom Idiom ini adalah dua buah kata Atau lebih Yang membentuk sebuah istilah Yang maknanya tidak bisa dijabarkan dari Unsur-unsur pembentuknya Jadi misalnya ada idiom kambing hitam Ya bukan kambing yang berwarna hitam Tapi dia punya makna lain Yang mungkin kalau teman-teman mengingat Ada makna denotasi dan konotasi gitu ya Bukanlah makna sebenarnya Dari kata-kata yang bergabung Contoh lain dari idiom adalah Naik daun Artinya karir yang sedang menanjak Atau sedang moncer Atau sedang baik-baiknya Kembang desa Artinya gadis yang paling cantik Bukan kembang yang ada di desa Dan sejumlah idiom lain Yang kita kenal di kaedah bahasa Indonesia Atau lazim digunakan oleh Orang-orang penutur bahasa Indonesia Nah idiom ini jarang dan amat sangat jarang Digunakan dalam lingkup teks akademik Atau teks ilmiah Karena digunakan untuk memperindah ungkapan Sementara nanti kalau teman-teman akan mempelajari Teks ilmiah Teman-teman akan mengenal istilah Teks ilmiah itu sangat objektif Tidak boleh ada unsur subjektifitas yang masuk ke dalamnya Nah idiom ini termasuk unsur subjektifitas itu Yaitu menimbulkan ambiguitas gitu Kambing hitam bukan kambing yang berwarna hitam Tapi punya makna lain yang tadi tersembunyi di belakang makna sebetulnya Atau makna konotasi Sehingga penggunaan idiom ini memang lebih tepat digunakan pada teks-teks non-ilmiah Atau non-akademik Selanjutnya selain idiom ada juga majas Sebetulnya hampir ya 11-12 dengan idiom gitu ya Majas adalah sebuah kiasan Atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan Atau menganalogikan Atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya Nah majas ini bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat Tadi tidak bisa atau hampir tidak bisa digunakan pada teks-teks akademik atau teks-teks ilmiah Akan sangat tepat apabila digunakan di teks-teks misalnya teks fiksi gitu ya Kalau saya ambil contoh disini Saat tsunami menyapu bersih kotaku Aku terpisah dengan keluargaku Itu dalam konteks fiksi bagus sekali Tapi ketika itu terjadi atau ditulis di dalam teks non-ilmiah Misalnya berita saja ya Mungkin kalau berita masih relate atau masih berhubungan gitu Tetapi jika makalah misalnya Tahun 2014 silam ketika 2004 maaf Tahun 2004 silam ketika tsunami menyapu bersih Aceh Dan seterusnya Nah itu kan kalau di dalam kalimat yang ilmiah Kata menyapu bersih disini menjadi sebuah makna konotasi Bukan lagi makna denotasi atau makna sebenarnya Sehingga melanggar kaedah-kaedah penulisan ilmiah Lebih tepat jika dalam konteks ilmiah Contoh yang diberikan adalah Tahun 2004 silam saat bencana tsunami terjadi Itu kan lebih real Punya tidak menggambarkan sesuatu yang abstrak Terakhir adalah penggunaan kata yang lazim Nah dalam hal ini yang dimaksud dengan kata lazim adalah Kata yang sudah biasa digunakan dalam komunikasi Baik itu tulisan maupun tulis Dan kata yang lazim ini artinya kata yang sudah dikenal Dan disepakati atau diketahui secara umum Misalnya Kata besar itu kan bersinonim dengan kata agung Kata raya dan kata akbar Definisinya di dalam kamus besar bahasa Indonesia Atau dalam tesaurus itu dipersamakan Sama artinya Tetapi dalam penggunaan kata besar agung raya dan akbar Kita tidak bisa semau kita sendiri Mencampur adukan kata-kata ini Atau diksi-diksi ini dengan kata lain Misalnya Kata guru besar itu kan sebuah jabatan Atau sebuah pangkat untuk seorang akademisi Tiba-tiba kita ingin karena itu bersinonim Punya makna yang sama Kenapa tidak boleh saya gunakan kata guru raya Bukan guru besar Kan bersinonim Nah ini yang artinya tidak menggunakan kata pada tempat yang lazim Karena sudah diketahui secara umum Istilahnya adalah guru besar bukan guru raya Begitu juga dengan misalnya reuni akbar Itu kan sudah sangat lazim digunakan ya Dalam kehidupan sehari-hari kita Tiba-tiba kita ingin menggunakan istilah reuni raya gitu ya Ya kalau ini sih saya pikir masih Masih tidak terlalu Terlalu paten gitu Kalau tadi guru besar itu kan sudah Sudah ada regulasi atau aturannya Kalau reuni ya enaknya atau enak disimaknya Dibacanya ya reuni akbar Reuni besar juga agak kurang terbiasa Apalagi reuni agung misalnya Kalau tadi kita bicara tentang faktor kebahasaan Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan Yang pertama adalah situasi komunikasi Situasi ini menyangkut baik itu situasi resmi Maupun tidak resmi Jadi saat kita bertutur Saat kita menulis gitu ya Dalam menyampaikan gagasan tertulis Dalam teks-teks resmi Atau dalam teks-teks ilmiah Seperti saat menjawab ujian Atau saat mengetik pesan Untuk teman sejawat Atau untuk rekam sekitar satu kelas Itu pasti berbeda Kita harus mengetahui situasi komunikasi kita itu Dilakukan dalam situasi apa Sehingga mungkin teman-teman juga mengingat nih Penggunaan bahasa Indonesia itu Mestinya yang baik dan benar Baik itu sesuai Dengan situasi Apakah situasinya formal atau non-formal Siapa mitra bicara kita Apakah orang yang sama-sama level pendidikannya Atau di atas kita Atau orang yang level pendidikannya Maaf rendah di bawah kita Maka kita harus menyesuaikan Tata bahasa kita Diksi yang kita pilih Dan lain sebagainya Kemudian Yang kedua Benar Yang sesuai dengan kaedah Dan Ejaan bahasa Indonesia Yang kedua Selain situasi komunikasi Ini juga tadi sedikit Sudah kita singgung ya Adalah mitra bicara kita Atau Siapa lawan tutur kita Siapa yang kita ajak bicara Siapa yang kita ajak berkomunikasi Beberapa hal yang mesti kita perhatikan adalah Mengenal Siapa Paling tidak secara sederhana dan sekilas Background mitra bicara kita itu Siapa Kemudian bagaimana kedudukan atau status sosialnya Kemudian seberapa dekat hubungan Anda Dengan mitra bicara Anda itu Sehingga ini akan membuat Anda Bisa menentukan Anda akan berbicara Atau Anda akan menyampaikan sesuatu Misalnya secara tertulis Itu dengan nada yang akrab Ataupun Anda tetap menjaga sopan santun Bukan berarti ketika akrab Anda boleh tidak sopan gitu ya Tetap sopan santun Hanya saja Pasti ukurannya berbeda Faktor non kebahasaan yang lain adalah Sarana berbahasa Sarana berbahasa itu Meliputi bahasa lisan maupun tulis Bahasa yang digunakan secara lisan Juga memiliki perbedaan dengan Yang digunakan secara tertulis Teman-teman mungkin masih ingat Di pembahasan sebelumnya Di video sebelumnya Kita sudah mengenal Ada bahasa lisan Yang punya aspek Segmental dan supra segmental Bahasa tulis juga demikian Yaitu dalam bahasa lisan Informasi yang disampaikan itu Bisa diperjelas menggunakan Gerakan, intonasi, atau jeda dalam pembicaraannya Sementara kalau dalam bahasa lisan Itu dibantu dengan Tanda baca atau punktuasi Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan Komunikasi secara tertulis Kita keliru menggunakan tanda baca Sehingga orang menangkapnya juga lain Atau bahkan tanpa tanda baca sama sekali Misalnya Ada kalimat Ibu saya mau pergi ke kota Itu tanpa tanda baca itu Apakah minta izin ke ibu Apakah memberitahukan Bahwa ibunya pergi ke kota Atau dia bertanya Apakah ibunya mau pergi ke kota Ketika itu diberi penekanan Atau intonasi dalam bahasa lisan Misalnya Ibu saya mau pergi ke kota Berarti itu permintaan izin Atau Ibu saya mau pergi ke kota Berarti itu sebuah pertanyaan Ingin mengkonfirmasi Apakah ibunya mau pergi ke kota Atau memberikan informasi seperti Ibu saya mau pergi ke kota Gitu Nah kalau dalam ranah bahasa tulis Maka harus ditandai dengan tanda baca yang tepat Dimana letak komanya Dimana letak titiknya Apakah menggunakan tanda baca tanya Atau tanda baca seru Tentang tanda baca Sudah kita pelajari di video sebelumnya Kemudian faktor lain dari faktor Kebahasaan adalah kelayakan geografis Dalam kaitannya dengan pemilihan kata Yang dimaksud dengan kelayakan geografis itu merupakan Kesesuaian antara kata yang dipilih Untuk digunakan dan kelaziman penggunaan kata tertentu dalam sebuah daerah Artinya antara penutur dengan lawan tutur Dengan lawan tutur atau mitra tuturnya itu Mestinya punya makna yang sama Gitu ya Atau memilih kelaziman yang sama dalam mengartikan kata itu Jangan sampai Misalnya Kita Orang Jawa Tengah Mengatakan kata Amis Gitu Kepada orang Sunda Yang punya definisi lain Tentang kata Amis Misalnya Dalam sebuah Contohnya Misalnya ilustrasinya ada di warung kopi gitu ya Penjualnya itu Orang Sunda Kemudian dia menyediakan segelas teh Kepada pembelinya yang orang Jawa Tengah Kemudian dia bertanya Teh sudah Amis Belum Berarti Orang Jawanya ini bisa saja menangkap Oh Tehnya Amis Berarti dia harus mencium baunya Amis dalam bahasa Jawa Tengah itu kan Artinya Anjir gitu ya Sehingga dia mencium Belum gitu ya Kemudian orang Sunda ini Menambahkan lagi Satu sendok gula Begitu terus sampai gulanya mungkin Habis kilo Gitu ya Ini yang kemudian akan menjadi miskomunikasi Karena Bahasa tidak digunakan Sesuai dengan kelayakan geografisnya Mestinya Si penutur dan mitra tuturnya Sama-sama mengerti Ketika Mereka menggunakan Bahasa Di luar daerahnya Maka gunakanlah Bahasa lingua fransa Atau bahasa pemersatu Misalnya bahasa Indonesia Supaya tidak muncul Kesalahpahaman Seperti ilustrasi tadi Terakhir dari faktor non kebahasaan Adalah kelayakan temporal Temporal ini hubungannya dengan Waktu gitu ya Era atau zaman Misalnya Kata Syahdan Itu kan di zaman Mungkin nenek moyang kita dulu ya Kata Syahdan itu Sangat lazim digunakan Ketika memulai bercerita Yang mungkin artinya adalah Katanya Diceritakan Gitu ya Syahdan Dahulu kalah Gitu Tetapi ketika Kita Menceritakan Itu Kata Menggunakan kata itu Untuk Generasi Milenial Zaman sekarang Mungkin mereka Akan kurang bisa menangkap Apa makna Syahdan Di sana Apakah itu nama orang Atau nama sesuatu Nama benda Atau apa maknanya Begitu juga dengan Menggunaan kata bokap Misalnya Kalau bokap sih masih 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 dikenal saat ini Dan Orang Orang zaman 70-an Itu juga sudah Mengenal gitu Karena era-era itu Sudah mulai Terkenal Istilah bokap ini Yaitu Pelesetan Dari Kata Bapak Gitu ya Nah Lain lagi Ketika menggunakan kata Kepo Misalnya Orang tua kita Mungkin yang Lahir di era 50-60-70-an Atau 80-an Mungkin Tidak terlalu Paham Ketika kita bilang Ah ibu kepo Misalnya Apa tuh Makna kepo Gitu Meskipun Kalau kita telusuri Sekarang Kepo sudah Masuk ke dalam KBBI Sebagai sebuah Istilah percakapan Artinya Meskipun masuk KBBI Tapi Istilah kepo ini Bukan Langsung menjadi Istilah yang Baku Gitu ya Tidak bisa digunakan Pada situasi formal Tetap saja Tidak relate Atau tidak Bisa digunakan Pada Istilah-istilah ilmiah Atau di dalam Teks-teks ilmiah Gitu Jadi kita harus Menempatkan Kata Sesuai dengan Kelayakan temporal Kita harus menyesuaikan Siapa mitra tutur kita Apakah Anak-anak ini Paham Dengan Diksi yang kita pilih Ketika kita memilih Kata bokap Misalnya Itu tadi Semua adalah Syarat pertama Atau kriteria Pertama Tentang Kriteria Pemilihan Diksi Yaitu Kesesuaian Atau Keserasian Yang diliputi Oleh dua faktor Yang selanjutnya Adalah Ketepatan Atau Kriteria kedua Ketepatan ini Berhubungan Dengan Penggunaan Kata yang Tepat Sesuai dengan Konteks Dalam Kalimat Sebetulnya Penjelasannya Hampir Mirip-mirip Dengan penjelasan Penjelasan Tadi Yang sudah Kita bahas Baik itu Misalnya Penggunaan Idiom Makna Denotasi Dan Konotasi Itu Sangat Berhubungan Bersinonim Dan Lain Sebagainya Bicarakan Faktor Yang pertama Dari Ketepatan Dari Kriteria Ketepatan Yaitu Penggunaan Kata Yang bermakna Denotasi Dan Konotasi Hampir Sama Ya Tadi Dengan Kriteria Yang Sebelumnya Juga Sempat Sedikit Membahas Tentang Ini Nah Makna Denotasi Teman-teman Pasti Sudah Paham Tadi Ya Makna Yang Mengacu Pada Makna Dasar Atau Tidak Punya Makna Tambahan Atau Nilai Rasa Lain Jadi Betul-betul Disampaikan Sesuai Dengan Maknanya Tanpa Makna Tersembunyi Lain Halnya Dengan Makna Konotasi Atau Yang Sebaliknya Ada Makna Dibalik Kata Tersembunyi Contohnya Ketika kita Menggunakan Kata Kambing Hitam Yang Memiliki Makna Konotasi Dan Kambing Berwarna Hitam Yang Memiliki Makna Denotasi Ini Mesti Dibedakan Penggunaannya Sesuai Dengan Konteks Kalimatnya Selanjutnya Dalam Kriteria Ketepatan Ada Faktor Lain Yang Mempengaruhi Ketepatan Adalah Sinonim Ini Sama Sebetulnya Dengan Pembahasan Sebelumnya Saat Kita Membahas Tentang Kelaziman Saat Kita Menggunakan Istilah Yang Bersinonim Misalnya Disini Saya Contohkan Kata Kelompok Yang Bersinonim Dengan Kata Rombongan Kata Kawanan Kata Gerombolan Mereka Memiliki Jodoh Atau Memiliki Pasangan Masing-masing Penggunaannya Masing-masing Yang Lazim Di Masyarakat Misalnya Kalau Kita Menggunakan Diksi Kelompok Maka Atau Ketika Kita Menginginkan Penjelasan Tentang Kelompok Atau Gerombolan Para Petani Orang Lebih Lazim Menggunakan Kata Kelompok Daripada Kata Gerombolan Karena Punya Kecenderungan Negatif Kata Gerombolan Lebih Tepat Ketika Misalnya Gerombolan Pengedar Gerombolan Premal Premal Terasa Terasa Lebih Lazim Dan Kelaziman Ini Sebetulnya Dibentuk Oleh Masyarakat Yang Kemudian Menjadi Budaya Istilah Selanjutnya Adalah Eufemisme Atau Penghalusan Istilah Ini Sebetulnya Di Penjelasan Pertama Tentang Diksi Tadi Saya Sudah Mencontohkan Apakah Anda Menggunakan Diksi Pergi Atau Menggunakan Penghalusan Penghalusan Lain Dengan Misalnya Kalimat Pertanyaan Berkenankah Anda Meninggalkan Tempat Ini Itu Sudah Menjadi Sebuah Eufemisme Sebetulnya Apakah Kita Akan Menggunakan Kata Mati Atau Kita Menginginkan Menggunakan Kata Meninggal Dunia Apakah Kita Menggunakan Kata Bodoh Atau Kita Mau Eufemismekannya Menjadi Kata Kurang Pandai Dan Lain Sebagainya Kita Yang Bisa Memilih Dan Menggunakan Kata Tersebut Sesuai Dengan Konteks Pembicaraan Maupun Penyampaian Informasi Secara Tertulis Selanjutnya Adalah Penggunaan Kata Yang Bermakna Generik Atau Umum Dan Makna Spesifik Atau Makna Khusus Contohnya Misalnya Kata Banyak Disitu Kan Mewakili Umum Keumuman Generik Tapi Secara Spesifik Disebutkan Berapa Banyaknya Ada Spesifikasinya Ada Detailnya Biasanya Dalam Konteks Konteks Seperti ini Dalam Kaidah Pendulisan Karya Ilmiah Lebih Diinginkan Atau Lebih Cenderung Tepat Apabila Penggunaan Kata Yang memiliki Makna Spesifik Sehingga Memberikan Data Yang cukup Kepada Pembacanya Atau Kepada Penikmat Karya Tersebut Sementara Ketika Kita Menggunakan Kata Generik Atau Maknanya Yang Luas Atau Umum Tidak Spesifik Mungkin Pada Artikel Artikel Penulisan Seperti Essay Opini Dan Lain Sebagainya Tidak Masalah Atau Dalam Tuturan Pun Biasanya Tidak Diucapkan Secara Spesifik Hanya Menggunakan Atau Diwakili Dengan Kata Banyak Selanjutnya Adalah Kalau tadi Generik Spesifik Saat ini Konkret Dan Abstrak Jadi Seperti Kontradiksi Kontradiksi Yang pertama Adalah Kata yang Bermakna Konkret Artinya Maknanya Bisa Dibayangkan Oleh Pancaindera Atau Bisa Diukur Oleh Pancaindera Bisa Dirasakan Sementara Yang Bermakna Abstrak Adalah Yang Sulit Dibayangkan Dengan Pancaindera Tapi Mungkin Bisa Dirasakan Dengan Perasaan Tapi Ukurannya Sangat Atau Parameternya Sangat Abstrak Tidak Bisa Diukur Sama Antara Satu Dengan Orang Lain Misalnya Kesedihan Kebahagiaan 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 Abstrak Bagi Satu Dan Orang Lain Parameter Sangat Mungkin Berbeda Sementara Untuk Yang Makna Konkret Yang Minimal Bisa Kita Rasakan Dengan Pancaindera Misalnya Dengan Indera Penyentuh Halus Kasar Kemudian Bisa Dilihat Misalnya Mobil Bentuknya Meja Bau Itu Bisa Dicium Atau Ukuran Sekepalan Tangan Dan Lain Sebagainya Kriteria Terakhir Adalah Kebenaran Atau Kecermatan Hal Ini Kaitannya Dengan Pembentukan Kata Baik Kata Yang Kita Tuturkan Secara Lisan Maupun Kata Yang Kita Sampaikan Secara Tertulis Atau Melalui Tulisan Contohnya Kalau Kita Mau Mengatakan Jadwal Kalau Berdasarkan Dengan Kaidah Yang Ada Di KPBI Maka Yang Tepat Penulisannya Jadwal Menggunakan W Bukan U Sehingga Kita Harus Mempertimbangkan Ketempatan Tersebut Atau Kebenaran Tersebut Maaf Kita Harus Cermat Menggunakan Diksi Yang Kita Pilih Apakah Diksi Sudah Baku Atau Belum Baku Itu Harus Kita Pertimbangkan Nah Berkaitan Dengan Pemilihan Kata Yang Benar Ini Juga Ada Gagasan Gagasan Tertentu Yang Dianggap Kadang-kadang Hubazir Bukan Bukan Berarti Tidak Tidak Benar Tetapi Berlebih Atau Lewah Contohnya Ketika Kita Biasanya Sedang Belajar Menulis Mengungkapkan Gagasan Kita Dalam Bentuk Tertulis Atau Kita Membutuhkan Jedah Saat Berbicara Kadang-kadang Kita Menjedahnya Dengan Menggunakan Istilah Yang Berpanjang-panjang Contohnya Disebabkan Oleh Fakta Tersebut Untuk Menjedah Kita Agar Bisa Berpikir Kedepan Kita Bicara Apa Padahal Sebetulnya Kata Tersebut Tiga Kata Ini Bisa Diwakili Oleh Satu Kata Saja Yang Lebih Efektif Yaitu Kata Karena Tetapi Ini Tidak Menjadi Sebuah Kontraindikasi Yang Menunjukkan Bahwa Ini Keliru Hanya Saja Ini Lebih Berkesan Lewah Atau Mubazir Nah Ada Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Kemubaziran Ini Ada Tiga Diantaranya Adalah Penggunaan Kata Yang Bermakna Jamak Secara Ganda Yang Kedua Penggunaan Kata Yang Mempunyai Kemiripan Makna Atau Fungsi Secara Ganda Dan Penggunaan Kata Yang Bermakna Saling Secara Ganda Pertama Penggunaan Kata Yang Bermakna Jamak Secara Ganda Misalnya Sejumlah Siswa Siswi Yang Akan Menempuh Tes Akhir Semester Tengah Belajar Dengan Tekun Kemudian Para Guru-guru Juga Membantu Para Siswa Belajar Dengan Baik Dan Nyaman Mana Yang Menunjukkan Bahwa Penggunaan Kata Yang Bermakna Jamak Ini Secara Ganda Kita Bisa Lihat Di Sana Ada Kata Sejumlah Kalau Sudah Ada Sejumlah Berarti Lebih Dari Satu Kan Kenapa Kita Harus Menambahkan Kata Jamak Di Sana Yaitu Siswa Siswi Cukup Menggunakan Kata Siswa Saja Sejumlah Siswa Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Subjek Yang Ada Di Sana Lebih Dari Satu Begitu Juga Dengan Para Guru-guru Kalau Mau Menggunakan Guru-guru Kita Buang Saja Paranya Guru-guru Juga Membantu Dan Lain Sebagainya Atau Ketika Kita Mau Menggunakan Kata Para Di Sana Cukup Gunakan Satu Kata Guru Saja Selanjutnya Adalah Penggunaan Kata Yang Mempunyai Kemiripan Makna Atau Fungsi Secara Ganda Penggunaan Kata Ini Yang Kadang-kadang Bersinonim Atau Punya Kemiripan Secara Ganda Sekaligus Dalam Sebuah Kalimat Ini Menyebabkan Sebuah Kemubaziran Atau Lewah Berlebihan Contohnya Ketika Kita Memohon Sekali Kepada Seseorang Atau Tolong Minta Tolong Sekali Butuh Sekali Kita Menyampaikannya Dengan Kata Mohon Tolong Semua Berkas Dikumpulkan Segera Misalnya Mohon Tolong Kalian Semuanya Tenang Dulu Diam Misalnya Ini Termasuk Menggunaan Kata Yang Mubazir Cukup Gunakan Salah Satunya Baik Temohon Saja Maupun Tolong Saja Ini Juga Kadang-kadang Tidak Kita Sadari Seperti Misalnya Kita Sangat Bahagia Maka Kita Mengungkapkan Hari Hari ini Aku Amat Sangat Bahagia Bahkan Ditambah Lagi Dengan Banget Hari ini Aku Amat Sangat Bahagia Sekali Banget Itu Sudah Lebih Dari Mubazir Lewah Berlewah Berlebihan Yang terakhir Adalah Penggunaan Kata Yang Bermakna Saling Atau Istilah Lainnya Memiliki Makna Kesalingan Atau Resiprokal Secara Ganda Sudah Punya Makna Resiprokal Memiliki Makna Kesalingan Kita Tambah Dengan Kata Saling Lagi Di Depannya Maka Ini Berlebihan Kalau Kita Mau Menggunakan Kata Saling Maka Mungkin Dalam Kata Yang Memiliki Makna Resiprokal Yaitu Pukul Memukul Kita Gunakan Saja Salah Satu Katanya Misalnya Saling Pukul Atau Saling Memukul Atau Kalau Sudah Tidak Perlu Menambahkan Kata Saling Kita Gunakan Kata Bermakna Resiprokal Ini Saja Yang Memiliki Makna Kesalingan Yaitu Pukul Memukul Kan Sudah Mewakili Arti Saling Memukul Oke 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 Itu Tadi Penjelasan Saya Tentang Diksi Bagaimana Menggunakan Diksi Yang Baik Dengan Beberapa Kriteria Pemilihan Kata Yang Tepat 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 Tepat